Bisa teman-teman perhatikan ya, ini airnya jernih teman-teman ya Agak kekuningan, baunya ini semerbak wangi sekali teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel kesayangan kita yaitu Pak Eko Project Pada kesempatan kali ini, kami ingin mengajak teman-teman untuk memanen Eko Enzim Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini Kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan riski yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu Amin, yuk langsung saja kita simak videonya Teman-teman, pada video kami yang lalu, kita sudah belajar cara membuat Eko Enzim Baik itu cara ditimbang, bahannya ditimbang, dengan cara rasio Dan kita sudah sharing juga cara deteksi dini untuk mengetahui Eko Enzim itu akan berhasil atau tidak Nanti teman-teman dapat melihat di channel kami ini, di playlist pertanian teman-teman ya Atau teman-teman bisa menyimaknya juga di link sebelah sini ya Dan pada kesempatan kali ini, kami mengajak teman-teman untuk memanen bagaimana cara memanen Eko Enzim Sebelum kita memanen Eko Enzim, ada beberapa informasi yang sangat penting, yang perlu kami sampaikan teman-teman Karena di beberapa postingan kami, yang membahas Eko Enzim, ada beberapa teman-teman kami yang menanyakan di kolom komentar Yaitu, bagaimana caranya supaya tidak meledak Ada yang membuat, itu meledak teman-teman ya Jadi, di sini akan kami bahas sedikit tentang itu teman-teman ya Jadi, seperti informasi yang lalu, bahwa Eko Enzim itu di minggu-minggu awal itu mengeluarkan gas Karena di minggu-minggu awal ini adalah pembentukan alkohol teman-teman Jadi, harus setiap hari dibuka Ada kemungkinan meledak itu karena produksi gasnya terlalu tinggi dan lupa untuk dibuka Atau, ada teman-teman yang menggunakan jirigen, menggunakan galon teman-teman ya Seperti galon air mineral itu yang di atasnya itu tutupnya kecil Itu juga bisa meledak Tapi, teman-teman dapat mengakali dengan memberi selang Jadi, selang seperti pas waktu kami membuat POC di air recan beras teman-teman ya Menggunakan selang seperti itu, itu yang aman Jadi, tidak perlu dibuka setiap hari ya Tidak usah dibuka setiap hari Kalau pakai selang, nanti udaranya atau gasnya akan mengalir ke dalam Botol air mineral yang sudah disiapkan tadi teman-teman ya Ada teman-teman yang tanya juga tentang dosis Kalau sudah jadi, dosisnya seperti apa untuk aplikasi ke tanaman Sebetulnya teman-teman, ekoenzim ini bisa berperan sebagai pupuk Juga bisa berperan sebagai pesticida Khususnya bakterisida teman-teman Yang dapat disemprotkan ke tanaman Yang akan membantu melawan patogen khususnya bakteri Sedangkan di pupuk, untuk sebagai pupuk yang Baik disemprot ataupun dikocor di media tanam Itu akan mempercepat pertumbuhan tanaman Selain itu, ekoenzim ini juga berfungsi sebagai fungisida dan juga desinfektan Untuk keperluan rumah tangga Untuk campuran di deterjen pencuci piring Ataupun bisa teman-teman gunakan untuk ngepel teman-teman ya Jadi, kalau menggunakan toples yang memiliki mulut lebar seperti ini teman-teman Ini akan mudah untuk mengeluarkan gasnya ya Jadi, kita dibuka gini gasnya sudah keluar Itu di minggu-minggu awal teman-teman ya Jadi, untuk antisipasi supaya tidak meledak Jadi, teman-teman apabila membuat ekoenzim Itu harus diberi label seperti ini ya Supaya kita ingat kapan ekoenzim ini dibuat Dan kapan waktunya panen Jadi, diperkirakan juga ditulis waktu panennya Itu tanggal berapa seperti ini ya Karena ekoenzim itu minimal dapat dipanen di umur 3 bulan teman-teman ya Kalau teman-teman ingin memanen usia 4 bulan, 5 bulan, atau 6 bulan justru malah lebih bagus Dan untuk penyimpanannya, ekoenzim yang sudah dipanen itu dapat disimpan sampai bertahun-tahun teman-teman Tapi, teman-teman harus juga memperhatikan tempatnya Jadi, tempatnya harus bersih seperti ini ya Bisa gini atau teman-teman dapat menggunakan galon air mineral yang besar itu tidak apa-apa Kalau membuatnya banyak ya Namun, sebaiknya disimpan di tempat yang terhindar dari sinar Khususnya sinar matahari Kalau teman-teman ada ruangan yang gelap itu disimpan di ruangan gelap Itu justru lebih bagus Atau teman-teman dapat mengakali juga untuk dikasih kresek ya Dibungkus kresek hitam gitu Supaya sinar tidak masuk teman-teman ya Mengenai warna teman-teman Warna apabila ekoenzim itu sudah siap dipanen Itu biasanya warnanya bening ya Agak kecoklat-kecoklatan gitu Namun, apabila teman-teman menggunakan buah yang warnanya itu agak pekat ya Seperti buah naga ataupun buah semangka yang merah itu Biasanya warnanya itu ketika dipanen agak kemerahan ya Hampir mirip seperti PSB ya Namun, kali ini Ini punya kami Ini warnanya lebih jernih teman-teman Jadi, seperti ini indikasinya Yang sudah siap panen itu Sudah semuanya sudah mengendap Di bawah seperti ini teman-teman Ya Ini Terus warna buahnya itu sudah pucat Ya, warna sudah pucat Tidak berwarna merah atau kuning yang tegas Seperti awal Waktu dimasukkan ke dalam cairan ini teman-teman Juga dipengaruhi oleh gula teman-teman Jadi kan gula tebu Aupun gula aren Itu kan warnanya berbeda-beda Ada yang lebih coklat Ada yang lebih terang Seperti itu teman-teman Itu juga mempengaruhi untuk Warna cairan yang dihasilkan dari Ekoenzim Jadi Seperti ini teman-teman Ini biasanya Kalau dibuka itu adakah ada Apa seperti Jamur putih teman-teman ya Nah Seperti ini Ini kapangnya tidak begitu banyak teman-teman ya Kalau Teman-teman menjumpai Ekoenzim teman-teman Ini kapangnya Atau jamur putihnya di atas ini Banyak itu tidak apa-apa Itu tidak menandakan bahwa Ekoenzim itu gagal ya Pokoknya Jamurnya tidak berwarna Hitam Jadi sebenarnya kapang atau Kam yeast Itu tidak masalah teman-teman ya Karena ini kan digunakan untuk tanaman Jadi Tidak masalah Kalau ada kapangnya Jadi nanti ketika disaring Itu Kapangnya Itu akan Nempel disaringan Jadi tidak masuk ke dalam Cairan yang mau kita simpan Teman-teman ya Jadi indikasinya Ini cairannya Jernih Ada kapangnya Dan baunya itu Segar Bau wangi Seperti bau Buah teman-teman ya Dan tidak ada Bau busuknya sama sekali Ini baunya Segar Wangi Sedikit Ada asemnya sedikit ya Tapi tidak ada bau busuk Kalau ada bau busuk Itu berarti Ekoenzimnya gagal Jadi tidak Digunakan Atau tidak bisa digunakan Teman-teman ya Yuk langsung saja Sekarang kita Saring teman-teman ya Siapkan dulu Seperti ini Ini Jurigen bersih Teman-teman ya Ini dibuka Ini teman-teman bisa Menggunakan Saringan Seperti ini Atau bisa menggunakan Saringan teh yang lebih halus Teman-teman ya Karena Ini kami siapkan Seperti ini Jadi kami Siapkan aja Kami pakai aja Seperti ini ya Teman-teman ya Setelah itu Ini bisa langsung Disaring teman-teman Seperti ini Bisa disaring Semuanya Dimasukkan As 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 selamat menikmati nah ampas ini apa tidak bisa digunakan nah ampas ini teman-teman dapat teman-teman gunakan untuk ngepel ini bisa teman-teman ampas ini ya ampas seperti ini atau dapat teman-teman masukkan lagi ke toples seperti ini dan digunakan untuk biang jadinya ini ditambah saja apa bahan organik air dan juga molase atau gula yang sudah di encerkan dengan perbandingan sama seperti di awal dulu teman-teman ya perbandingannya adalah 10 bagian air 3 bagian bahan organik dan 1 bagian gula atau molase teman-teman ya inilah ekoenzim yang sudah jadi teman-teman ini kami dapatkan ekoenzim yang sudah jadi sebanyak sekurang lebih 5 liter teman-teman karena jurigen ini adalah jurigen 5 liter setelah seperti ini teman-teman dapat menyimpannya di ruangan gelap ataupun di ruangan biasa dengan diutupongan plastik teman-teman supaya sinar itu tidak masuk khususnya sinar matahari tidak mengenai ekoenzim ini teman-teman ya selanjutnya ini dapat disimpan bertahun-tahun teman-teman karena menurut artikel yang kami baca ekoenzim ini tidak memiliki masa kedaluarsa atau masa expired teman-teman jadi tetap bisa digunakan walaupun sudah disimpan bertahun-tahun teman-teman untuk tambahan informasi teman-teman seperti ini sudah siap pakai sudah siap disimpan ini dikasih aja label disini bahwa ini yang apa ekoenzim siap pakai gitu aja atau ekoenzim sudah matang gitu aja ya biar kita tidak lupa ini cairan apa seperti itu teman-teman ya jadi teman-teman petani apabila ingin menggunakan ekoenzim ini sebagai POC atau sebagai fungisida atau sebagai pesisida atau bakterisida untuk menanggulangi patogen pada tanaman teman-teman dapat menggunakan dengan dosis 1-2 ml per liter air teman-teman jadi walaupun pembuatannya ini memerlukan waktu yang lama tetapi untuk aplikasi sangat irit teman-teman sangat sedikit sekali dalam atau campuran yang digunakan untuk spray ke tanaman jadi bisa dispray ke tanaman ke seluruh bagian tanaman atau bisa dispray di media tanam teman-teman jadi kami contohkan sekalian teman-teman ya ini sekalian langsung praktek aja teman-teman ya bagi teman-teman petani khususnya petani organik ya yang suka sekali untuk berrepot-repot membuat lupa organik ya nah ini seperti ini sepet ya ini kami pakai 2 ml aja ini 2 ml teman-teman ya 2 ml selanjutnya dimasukkan ke dalam semprotan apabila teman-teman menggunakan tangki yang 16 liter ya nanti teman-teman dapat menyesuaikan aja ya jadi 30 ml ya seperti ini nah ini langsung aja bisa disemprotkan ke tanaman teman-teman seperti ini ya ya kebetulan ini waktunya sore jadinya ini cocok sekali untuk menggunakan pupuk untuk dispray ke bagian tanaman teman-teman ya jadi langsung seperti ini aja semprot ke seluruh bagian tanaman kalau ke daun ini juga sebagai pupuk ya upayakan yang di bawah daun ya namun apabila digunakan pesisida ini di seluruh bagian tanaman bisa teman-teman ya untuk informasi kalau di bagian bawah daun itu ada kutikula teman-teman ya sebenarnya pupuk itu diselap bukan melalui stomata melainkan dari kutikula-kutikula di sekitar stomata nah stomata ini fungsinya adalah sebagai hidung daun jadi sebagai tempat pertukaran gas bukan tempat untuk menyerap nutrisi khususnya nutrisi yang disemprotkan seperti ini teman-teman ya dan nutrisi yang mampu diserap oleh kutikula-kutikula itu biasanya lebih cenderung ke unsur nitrogen yang dalam bentuk nano teman-teman ya nah seperti ini ini tanaman apa jaman teman-teman ya namun pesan kami walaupun ini organik jangan sampai terlalu banyak teman-teman ya karena pengalaman kami ya pengalaman kami ketika menyemprotkan dengan dosis yang agak tinggi karena banyak OPT-nya nah ternyata daunnya gosong teman-teman ya daunnya ada yang gosong terbakar ya jadi lebih amannya dalam dosis 1-2 mili aja per liter itu sudah lebih dari cukup teman-teman demikianlah teman-teman cara memanen ekoenzim semoga sedikit ilmu atau sedikit informasi yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua jangan lupa terus ikuti pantau serta dukung channel kami Pak Eko Project supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya petani muda, mari berkarya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati